Intro 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 Perasanya mau gemakan lelah pun Lelah 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 Pak Uas dari Bulog Dan saya menandatangani kerjasama Untuk mendistribusikan beras medium Insyaallah ini nanti terjangkau Dan kita punya semangat Bahwa Masyarakat harus mendapatkan harga beras yang baik Yang terjangkau Dengan kualitas beras yang tidak jelek Maka hari ini solusinya adalah Distribusi langsung kepada konsumennya Siapa konsumennya? Ya masyarakat itu sendiri Selama ini polanya di pasar-pasar Kok kita merasakan ada yang belum efektif? Maka ide dari Bulog adalah Kami mau distribusikan langsung ke desa Bagaimana? Pemdes siap gak? Saya diajak bekerja sama-sama dulu Saya terima tampananya Lalu kemudian kita ajak teman-teman Kades Mereka nanti akan menyebarkan kepada masyarakat Terserah apakah nanti melalui bundesnya dan sebagainya Sehingga mereka juga bisa mendeteksi langsung masyarakat yang membutuhkan Tahap awal ini kita akan mulai dengan beras Besok ada gula ya Ada gula Ada minyak Dan kemudian ini di distribusinya bisa langsung Nah kalau nanti satu minggu pertama setelah kita bergerak kita bisa mengecek Maka harapan kita sistem segera bisa kita perbaiki terus-menerus Dan ini kan cuacanya lagi seperti ini Beras lagi coba merangkak naik juga Nah segera kita melakukan dengan operasi pasar dengan gaya baru Dari pada jualan kita penuhian beras kita medium Yang hari ini mulai merangkak naik ya Kenapa naik waktu jantaran adalah Mataranto, Tepanggara Tadi Tawuni sampaikan disini ada 8 Mataranto yang terangas Nah dengan MOU hari ini kita bisa langsung membutuhkan kepada para kepala desa Langsung kita turun ke lapangan melalui kooperasi-kooperasi desa Melalui kiosk-kiosk desa, toko-toko yang dari desa Dan nanti juga melalui yang ada di RT RW Sehingga seluruh penyebaran beras medium itu ada Langsung kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan Jadi kreatif murah Jadi nanti akan harganya tidak bisa dimainkan oleh Puntang pula, pendagang Yang sampai hari ini kan beras medium sampai di atas 11 ribu Sehingga ini tidak boleh Karena sebenarnya beras paling mahal itu 9.400 Masyarakat Jawa Tengah Berterima kasih kepada Bapak Sokowi, Bapak Bancar Tanowo Dan juga dari Bapak Budi Waseso Bahwa pasar murah ini atau pasar murah ini Sangat diharapkan masyarakat lama Yang saat sekarang sudah diadakan penanda tanganan Intinya masyarakat pada umumnya menyambut gembira Karena adanya program sempat Saya sangat berterima kasih sekali Kepada Pak Gajar, Pak Sokowi, serta Pak Buas Karena telah mengadakan MOU dengan Blok Sehingga kesempatan ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Terutama Jawa Tengah Terutama Jawa Tengah Selamat datang di Pak Gajar, Pak Gopas, Pak Sokowi Selamat datang di operasi pasar Jawa Tengah Terutama Jawa Tengah Terutama Jawa Tengah